Lucu aja sih, fenomena produk digital tuh semakin hari semakin mengkhawatirkan, menurut gue walaupun menyenangkan, persaingannya seru gitu, tapi ada yang gue temuin di beranda gue gitu, di timeline gue, bahwa ada orang jualan e-book judulnya Cuan dari e-book, dan gue setelah teliti-teliti tuh orang ini belum jualan e-book apa-apa gitu, atau bahkan dia belum punya produk lain selain e-book itu sendiri gitu. Jadi dia tuh mungkin ngincerah FOMO ya, orang-orang yang pengen bikin e-book gitu ya, bikin produk digital yang notabene yang dia tau cuma e-book mungkin ya, jadi akhirnya dia bikin judul kayak gitu, padahal maka produk digital gak cuma e-book aja gitu. Dan kayaknya kalau beli produk yang bukan praktisi langsung, gue juga rada-rada skeptis sih sebenernya. Jadi buat temen-temen semua yang lagi pengen nyari atau pengen bikin produk digital gitu ya, dan pengen ikutan kelas atau pengen punya Cuan dari produk digital, jangan beli yang kayak gitu-gitu lah, hati-hati gitu ya. Cek dulu siapa penulisnya, autornya siapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.